Selamat datang di channel Azola Purudadi Ini adalah video tutorial tentang cara membuat kolam untuk tanaman paku air Wolvia dengan bahan dasar plastik hitam UV Kali ini kami tidak membuat kerangkanya karena memakai kerangka yang sudah ada dari kolam sebelumnya, yaitu berbahan dasar asbest bekas sebagai penyangga Seperti yang bisa dilihat, plastik bening biasa seperti ini memiliki kelemahan, yaitu bagian yang terkena sinar matahari cenderung rapuh dan mudah hancur Oleh karena itu, kami menggunakan plastik hitam UV yang memang didesain untuk tambak Sehingga plastik bagian bawah kuat menahan air dan plastik bagian atas tetap kuat meskipun terkena sinar matahari sepanjang hari Contohnya seperti plastik yang ini Kemudian kita mulai mempersiapkan bahannya terlebih dahulu Di antaranya ada lem ubu atau lem tembak, selang untuk pembuangan air, peralatan lain seperti paku, palu, gunting dan sejenisnya Tidak lupa ada Wolvia dan juga pupuknya Kali ini kami menggunakan pupuk Organic Azola Dan tentu saja bahannya yang utama yaitu plastik hitam UV Plastik hitam UV yang kita pakai adalah ukuran 4x2 meter Karena ukuran kerangka kolam adalah 260x140 cm Dengan ketinggian keempat sisi masing-masing 30 cm, maka total plastik yang kita butuhkan adalah 320x200 cm Kita sesuaikan ukuran plastiknya, lalu kita potong Selanjutnya plastik yang sudah dipotong diletakkan di atas kerangka dan kita sesuaikan Lalu kita bisa menggunakan lem ubu atau lem tembak untuk menempelkan plastik dengan kerangka asbest bekas Kita lem semua ujung plastik ke bibir asbest agar dapat menempel dengan kuat Jika Anda menggunakan bambu atau kayu, plastik dapat Anda kaitkan dengan paku atau dengan kawat Satu hal yang perlu diperhatikan adalah membuat saluran pembuangan agar ketigian air tetap terjaga Pertama kita lubangi plastik menggunakan ujung lem tembak Kemudian masukkan selang dan ditutup lem bakar agar tertutup dengan rapat Biarkan ujung selang mengarah ke bawah Agar jika air melebihi ambang ketinggian, maka air bagian bawah yang akan keluar Bukan air di permukaan yang ada wolfianya Kalau plastik sudah menempel dengan sempurna, kita mulai masukkan air ke dalam kolam dan tunggu hingga ketinggian sekitar 25-30 cm Selain itu, untuk mengantisipasi wolfia yang terpental jika terkena hujan Kami menambahkan ketinggian sisi-sisi kolam Yaitu dengan cara menempelkan plastik sisa di kerangka luar bagian atas Kami menggunakan paku untuk mengaitkannya, karena kerangka terbuat dari bambu Selanjutnya, plastik bagian atas dilem dengan plastik bagian bawah Sambil menunggu air memenuhi kolam, kita persiapkan pupuknya terlebih dahulu Kali ini, kami menggunakan pupuk organik azola dengan bahan dasar pohe ayam, pohe magot, dan bubuk azola kering sebanyak 2 kg Kolam dengan panjang 260 cm x 140 cm dan tinggi 28 cm atau perkiraan volume air sebanyak 1019 liter membutuhkan sekitar 2 kg pupuk Ini adalah takaran pupuk yang paling tepat untuk tanaman paku air menurut kami Perlu diingat, jangan sampai berlebihan dalam memberikan pupuk, karena tanaman paku air bisa mati Contohnya seperti azola ini yang overdosis dalam pemberian pupuk Selanjutnya, kami masukkan pupuk ke wadah berongga Kami menggunakan tas serut berbahan spoon bond agar nutrisi dapat menyebar meskipun pupuk ada di dalam wadah Tujuan kami memasukkan pupuk ke dalam wadah adalah agar tidak ada bahan pupuk yang mengambang di permukaan Sekaligus memudahkan kita saat mengaduk pupuknya setiap beberapa hari sekali Selanjutnya, masukkan pupuk ke dalam kolam dan aduk hingga airnya keruh Jika air sudah keruh secara merata, kita bisa langsung tebar walfia di permukaan air Walfia akan menyebar dengan sendirinya dan kita tinggal tunggu saja perkembangannya nanti Dan itulah video tutorial cara membuat kolam walfia dengan bahan dasar plastik hitam UV Semoga video ini bermanfaat Silahkan klik like, subscribe, dan share jika Anda suka dengan video ini Dan jika Anda tertarik dengan tanaman paku air, silahkan tonton video kami yang lain Terima kasih, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh